Mari kita buka Alkitab di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-6, kita baca ayat 30 sampai 44. Tapi karena bagian ini panjang, kita baca ayat 34 saja. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 34, mari kita baca sama-sama. Nanti ayat-ayat yang lain kita perhatikan sambil jalan. Ayat 34, 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sekali lagi, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan kalau kita masih ada, masih hidup sampai hari ini. Adalah Tuhan mau supaya kita hidup dan melayani Tuhan. Tuhan menciptakan kita, kita ada sampai hari ini. Karena Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan. Tentu untuk kita melayani Tuhan yang diperlukan adalah, kita perlu karunia-karunia rohani. Kemudian kita juga memerlukan kemampuan-kemampuan yang lain. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetapi di samping itu, Bapak, Ibu, Saudara, ada satu hal yang penting, yang tidak boleh tidak ada. Kalau hal ini tidak ada, berarti semua yang lain itu tidak ada artinya apa-apa. Hal yang paling penting, yang paling mendasar, yang harus kita punya, yang harus kita miliki. Yaitu, hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu adalah sebuah perasaan, perasaan sedih ketika kita melihat keadaan orang lain. Dan, ada rasa keinginan yang begitu kuat untuk kita menolong. Jadi, belas kasihan itu sebuah perasaan sedih ketika kita melihat keadaan orang lain. Lalu, juga ada perasaan yang kuat untuk kita memberikan pertolongan. Untuk kita bisa, ya punya rasa belas kasihan ini, tidak ada cara lain. Selain kita belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri, kita lihat bahwa, ya dia melayani selama dia ada di dalam dunia. Dan, hampir di sepanjang perjalanan hidupnya, kita melihat bahwa Yesus ini seorang yang memang penuh dengan belas kasihan. Dan, kita harus belajar dari teladan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau, Bapak, Ibu, perhatikan dalam Alkitab, kata belas kasihan Tuhan itu dicatat banyak sekali. Ada dua ratus lebih, bagaimana Allah itu berbelas kasihan kepada kita manusia. Dan, selama pelayanan Tuhan Yesus tiga setengah tahun itu, kita melihat bahwa Yesus ini seorang yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan dalam Markus pasal satu, bagaimana waktu Tuhan Yesus melihat seorang yang sakit kusta, Alkitab catat bahwa, maka tergeraklah hati Yesus. Lalu, Yesus mentahirkan orang kusta itu. Dalam Matius 20 ayat 34, ada dua orang yang buta. Dan, waktu Yesus melihat mereka, Alkitab catat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Dalam Lukas 7 ayat 13, disana juga kita lihat ada seorang ibu janda yang kehilangan anaknya. Anaknya mati. Lalu, dia datang kepada Yesus dan tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan di dalam pembacaan kita hari ini ayat 34 tadi, ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus. Kenapa? Karena orang banyak ini mereka terlantar, seperti domba yang tidak ada gembalanya. Dan, hati Yesus itu tergerak oleh karena belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan konteks Markus pasal 6 ini, perhatikan ayat 1 sampai ayat 6a itu, bagaimana keadaan Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Padahal di sana kita lihat, mujizat sudah terjadi. Tetapi di dalam ayat 6a, perhatikan. Ia atau Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus sudah mengajar mereka. Mujizat sudah dilaksanakan, sudah mereka lihat. Tapi mereka tidak percaya. Dan mereka menolak Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang, seorang Nabi itu tidak dihormati di tempat asalnya. Nah, kemudian ayat 14 sampai kepada ayat 29. Bagaimana Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Herodes ya, atas permintaan. Siapa itu? Herodias. Yohanes dibunuh. Siapa Yohanes? Yohanes ini adalah saudara sepupunya Yesus. Karena Maria dengan Elisabeth itu adik kakak. Jadi Yesus di satu sisi sedang mengalami kedukaan. Karena keluarga dekat ini sedang dipanggil oleh Tuhan. Lalu kalau perhatikan ayat 30, ayat 31. Yesus bersama dengan murid-murid ada di dalam kesibukan pelayanan. Yang begitu padat. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bapak Ibu saudara, mereka sedang sibuk dengan semua pelayanan yang ada. Istirahat pun tidak sempat. Makan pun tidak sempat. Berarti secara fisik ini capeknya luar biasa. Bapak Ibu ibaratnya kita kerja dari pagi, siang, sore, sampai malam, sampai larut malam. Saking begitu sibuknya dengan tugas pekerjaan yang ada. Berarti situasi di sekitar Tuhan Yesus kita melihat bahwa ada penolakan. Kemudian ada kehilangan duka orang yang dekat. Lalu secara fisik capeknya luar biasa. Ada rasa lapar yang tidak sempat makan. Saya pikir wah ini bisa kenamah semua nih. Yesus dan juga murid-muridnya. Tetapi meskipun keadaan situasi di sekitar Tuhan Yesus. Yang begitu ya kita lihat satu sisi. Begitu berat. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berkurang daripada Tuhan Yesus. Yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Walaupun situasi di luar secara fisik manusia mengecewakan. Manusia menyedihkan. Membuat letih-lesu. Tapi hati yang penuh dengan belas kasihan itu terus berkobar-kobar. Hati yang penuh belas kasihan itu tidak berkurang sedikitpun. Lalu di dalam ayat 6b perhatikan. Yesus mengutus ke dua belas rasulnya. Mengutus mereka untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Lalu tugas itu mereka jalankan dengan baik. Sehingga di dalam ayat 30. Waktu mereka kembali. Mereka memberikan laporan. Dan rupanya. Dalam pengutusan itu. Tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Injil mereka beritakan. Orang yang sakit sembuh. Yang dirasuk setan. Semua terlepas. Tetapi Yesus tidak mau supaya mereka terlarut di dalam pelayanan mujizat-mujizat yang terjadi. Yesus mau membawa mereka untuk mengalami satu hal yang paling penting di dalam hidup dan pelayanan mereka. Yaitu murid-murid juga harus bisa punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Yesus tidak mau mereka terbuai dengan semua berkat-berkat itu. Yesus tidak mau mereka terbuai dengan semua mujizat-mujizat yang terjadi waktu itu. Tapi Yesus mau supaya mereka mengerti. Mereka sadar bahwa mereka perlu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Bapak-Ibu saudara mujizat itu berbicara tentang karunia rohani. Tetapi ya ada satu hal yang penting yang harus mereka miliki yaitu kasih. Dan kasih ini adalah buah daripada roh kudus. Roh kuduslah yang mengerjakan buah-buah kasih itu. Ada sembilan sembako itu ya. Sembilan bahan pokok. Sembilan buah roh kudus. Roh kudus mengerjakan buah-buah kasih itu. Dan hati yang penuh dengan belas kasihan itu adalah buah daripada roh kudus. Di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah Bapak-Ibu saudara bagaimana kita lihat Yesus hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu bisa diwujudkan di dalam tindakan yang nyata. Memang kasih itu abstrak. Kasih itu tidak bisa dilihat. Tetapi kasih itu akan terlihat. Kasih itu akan terwujud. Akan melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Yang terlihat. Yang jelas. Itu sebabnya orang bilang saya mengasihi. Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Maka Yaakobus bilang mati. Kosong. Nol besar. Karena tidak ada tindakan yang mengikutinya. Nah Alkitab catat disana bahwa. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus mewujudkan kasihnya itu. Dengan tindakan yang nyata. Berarti Bapak-Ibu saudara. Kalau hati itu penuh dengan belas kasihan. Maka kekuatan kasih itu akan mendorong. Sehingga ada satu tindakan. Ada satu ekspresi yang dibuat. Kepada apa yang dilihat itu. Nah Bapak-Ibu saudara. Perhatikan bahwa ada dua hal yang Yesus lakukan. Untuk mewujudkan belas kasihan. Yang pertama. Yesus mewujudkan belas kasihan. Dengan memenuhi kebutuhan rohani. Orang banyak pada waktu itu. Belas kasihan Yesus diwujudkan. Dan memenuhi kebutuhan rohani. Orang-orang banyak pada waktu itu. Nah dan dalam mewujudkan itu. Ada dua hal yang Yesus buat. Yang pertama adalah. Yesus memberitakan. Dan yang kedua adalah. Yesus mengajarkan. Orang-orang banyak pada waktu itu. Nah yang pertama. Yesus memberitakan. Melihat orang banyak. Tergeraklah hati Yesus. Dan Yesus mau memenuhi kebutuhan rohani mereka. Dengan cara memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak-Ibu saudara. Kebutuhan rohani. Ini adalah prioritas. Kebutuhan rohani itu penting. Kebutuhan rohani itu menjadi sasaran utama. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu. Dan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu. Tema khas yang biasa Yesus sampaikan adalah. Bertobatlah. Sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Memberitakan Injil. Dan katakan bertobatlah. Karena Kerajaan Allah itu sudah dekat. Kenapa Bapak-Ibu saudara. Karena tidak mungkin ada keselamatan. Tanpa adanya pertobatan. Nah perhatikan bahwa Yesus berkata. Untuk itulah aku datang. Berarti Yesus tahu dengan jelas. Misi kedatangannya. Yaitu untuk memberitakan Injil. Dan ini adalah hal yang memang penting sekali. Hal yang utama. Yang Yesus lakukan. Yaitu memberitakan Injil. Nah Bapak-Ibu saudara. Injil itu memang harus diberitakan. Karena tidak ada keselamatan tanpa pemberitaan Injil. Itu sebabnya Yesus memberitakan Injil. Setiap ada kesempatan. Setiap ada peluang. Yesus pakai itu untuk memberitakan Injil. Dan ketika Injil itu diberitakan. Perhatikan bahwa. Orang-orang yang tadi hatinya keras. Ia langsung menjadi lembut. Mereka yang tadi hatinya tertutup. Hatinya sekarang terbuka. Dan kita lihat bagaimana kuasa Injil itu. Memberikan satu kekuatan. Kuasa bagi orang-orang yang mendengarnya. Bapak-Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak ada keselamatan. Tanpa pemberitaan Injil. Nah itu sebabnya setiap orang. Yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Tidak bisa dipisahkan. Dalam rangka mereka memenuhi kebutuhan rohani. Orang-orang yang mereka kasihi. Bapak-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Tuhan Yesus mengajarkan. Jadi ada memberitakan Injil dan juga mengajarkan. Nah Tuhan Yesus tidak hanya memberitakan Injil. Tapi dia mengajar. Dan memang pemberitaan Injil harus disertai dengan pengajaran. Dan pengajaran juga harus disertai dengan pemberitaan Injil. Nah apa sebenarnya tujuan daripada pengajaran? Kalau di dalam pemberitaan Injil itu tujuannya adalah supaya orang yang orang dengar Injil. Supaya mereka sadar, mereka percaya, bertobat. Dan pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Lalu apa tujuan daripada pengajaran yang Yesus sampaikan? Nah tujuan pengajaran Yesus yaitu di dalam Matthew 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tujuan pengajaran adalah supaya orang-orang banyak waktu itu. Mereka kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada pola yang Tuhan itu mau. Apa yang Tuhan mau? Bahwa mereka harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mereka harus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya yang lain. Itu sebabnya Matthew 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kalau kita menomortigakan, mengabaikan pola prinsip mengutamakan kerajaan Allah ini. Maka semua yang baik itu seakan-akan jauh daripada hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita menomorsatukan Dia. Tuhan mau supaya kita mengutamakan Dia. Dia menjadi prioritas di dalam hidup kita. Tuhan itu menjadi yang nomor satu. Yang utama. Yang terpenting di dalam kehidupan kita. Sebab kalau Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Tuhan tidak lagi menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Maka kita sedang ada di dalam mara bahaya. Maka kita ada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan mau supaya kita menomorsatukan Dia. Orang-orang banyak pada waktu itu. Mereka mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan mau supaya Dia nomor satu dalam kehidupan kita. Perhatikan bahwa orang-orang pada waktu itu. Orang-orang Yahudi. Mereka begitu fokus dengan pekerjaan. Mereka begitu serius di dalam melakukan pekerjaan mereka. Saking mereka fokus dengan pekerjaan. Sampai kadang-kadang mereka lupa dengan Tuhan. Mereka lupa untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka Yesus harus memberikan pengajaran kepada mereka. Agar mereka kembali menomorsatukan Tuhan. Bahkan saking mereka fokus bekerja. Sehingga tanggung jawab mereka. Tugas mereka. Perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka sudah lupakan. Mereka tinggalkan. Dan mereka abaikan. Mereka pakai untuk bekerja. Bekerja dan bekerja. Memang pekerjaan itu penting. Mereka bekerja dengan begitu keras. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Mendapatkan hasil yang banyak. Mendapatkan berkat yang banyak. Itu sebabnya mereka bekerja dengan keras. Bapak, Ibu, Saudara. Memang pekerjaan itu penting. Memang hasil itu penting. Tapi Tuhan itu lebih penting dari pekerjaan. Tuhan itu lebih penting daripada hasil. Di dalam Matthew 6 ayat 33 disana dikatakan. Bahwa carilah Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Kalau Tuhan sudah kita utamakan. Tuhan sudah kita prioritaskan. Maka pekerjaan akan diberkati oleh Tuhan. Hasil pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadi sumber kunci yang utama adalah kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka semua yang kita buat, semua yang kita kerjakan, kita usahakan, kita jungkir balik disana. Tuhan akan memberkati. Dan hasilnya pun Tuhan akan memberkati. Bapak, Ibu, yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus tidak hanya melihat kebutuhan rohani mereka. Tidak hanya menjawab kebutuhan rohani mereka. Dengan injil itu, dengan pengajaran. Supaya mereka juga kembali kepada pola prinsip kerajaan Allah. Bahwa Tuhan itu nomor satu. Pekerjaan itu nomor dua. Hasil itu nomor tiga. Jangan khawatir dengan hasil. Jangan khawatir dengan pekerjaan. Jangan khawatir kalau Tuhan itu menjadi yang utama di dalam seluruh kehidupan kita. Tapi seringkali kita khawatir. Dan kita membalik urutannya. Bahwa hasil itu utama. Pekerjaan itu juga penting. Dan nanti baru Tuhan yang selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara, ini pikiran. Ini prinsip duniawi. Prinsip daripada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang mau melawan Tuhan. Mau melawan kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi orang dunia. Dan sistem-sistem di dalam dunia. Dunia memputar balikan segala sesuatu. Sehingga dunia ini menjadi kacau. Ketika kebenaran itu tidak lagi ada pada tempatnya. Bapak, Ibu, yang Tuhan Yesus kasihi. Lalu yang kedua. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan jasmani. Orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah perhatikan di dalam ayatnya yang ke-35. Hari sudah malam. Lalu orang-orang ini, ya tentu mereka lapar. Mereka perlu makan. Tempat itu sunyi. Sudah mulai malam. Ayat 36, suruhlah mereka pergi. Ini kata mereka kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah Bapak, Ibu, Saudara. Hari sudah jauh malam. Yesus capek. Murid-murid juga capek. Dengan semua keadaan situasi yang begitu padat. Yang menyita semua kekuatan, tenaga, pikiran yang ada. Tetapi perhatikan bahwa satu pernyataan Yesus adalah, Kamu harus beri mereka makan. Mereka kasih ide sama Tuhan. Tuhan suruh mereka pergi supaya beli makanan di kampung yang sekitar, yang ada di dekat. Dan ide-ide ini, ini adalah ide yang manusiawi. Ini adalah solusi yang bagi mereka mungkin ini logis. Masuk akal. Dan ini cara-cara yang biasa yang kita pakai. Tetapi perhatikan bahwa pernyataan Yesus, Kamu harus memberi mereka makan. Wah ini luar biasa Bapak, Ibu, Saudara. Kamu harus memberi mereka makan. Apa artinya? Nah artinya bahwa memang secara rohani, Tuhan sudah memenuhi kebutuhan rohani mereka. Dan untuk melihat kebutuhan jasmani, Yesus pun berkata, Kamu harus memberi mereka makan. Ingat bahwa di dalam ayat yang sebelumnya, Ayat 6B, Bagaimana murid-murid diutus, Memberitakan Injil. Waktu mereka diutus, Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sampaikan, Supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Kecuali tongkat. Roti pun jangan. Bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggan pun jangan. Boleh pakai alas kaki. Yaitu ayat 8, ayat 9. Markus 6 ya. Tetapi jangan memakai dua baju. Dan seterusnya. Nah Bapak, Ibu, Saudara, Murid-murid sudah diutus, Pergi dua-dua orang ke kampung-kampung, Beritakan Injil. Dan disuruh jangan bawa apa-apa. Mereka pergi jalan dengan kosong saja. Dan ketika mereka kembali, Mereka memberikan laporan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Bagaimana Tuhan mencukupkan. Dan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Baik secara rohani, Dan terlebih secara jasmani. Tuhan yang utus mereka. Mereka kerjakan perintah Tuhan itu. Dan Tuhan cukupkan. Semua yang mereka perlukan. Tidak kekurangan suatu apapun. Dan Bapak, Ibu, Saudara, Ini berkaitan dengan kehidupan pribadi. Dengan kebutuhan pribadi. Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa, Perhatikan kebutuhan pribadimu, Tuhan sudah cukupkan. Bagaimana mereka berangkat, Mereka dengan iman, Mereka percaya dan Tuhan cukupkan. Sekarang, Mereka harus juga punya iman, Di dalam rangka, Ya, memenuhi kebutuhan pelayanan. Kalau kebutuhan pribadi, Mereka sudah punya referensi, Sudah punya pengalaman, Tuhan memberkati dan mencukupkan. Berarti itu jadi modal, Dan sekarang Tuhan Yesus katakan bahwa, Kamu harus memberi mereka makan. Berarti, Mereka juga harus beriman, Tentang kebutuhan, Di dalam pelayanan itu. Bapak-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Orang yang akan melayani Tuhan, Yang mau, Yang siap melayani Tuhan, Dia harus lebih dulu, Punya pengalaman iman, Di dalam kehidupan pribadinya. Dan setelah itu, Untuk kebutuhan pelayanan, Dia tidak akan kesulitan. Tetapi orang yang tidak punya pengalaman iman dengan Tuhan, Dia akan kesulitan, Ketika diperhadapkan, Dengan kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Bapak-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Lalu perhatikan, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, Di dalam ayatnya yang ke-38, Tetapi ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti, Yang ada padamu? Cobalah, Maaf, Cobalah periksa. Nah Yesus katakan, Kamu harus memberi mereka makan, Lalu yang Yesus tanya adalah, Berapa banyak roti yang ada padamu? Bapak-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Ini satu hal yang luar biasa, Yang menarik, Suatu hal yang penting sekali, Bagaimana Tuhan bertanya, Berapa yang ada padamu? Sebenarnya disini kita perhatikan, Bahwa Tuhan itu tahu, Apa yang ada pada mereka. Waktu Tuhan tanya, Berapa yang ada padamu? Sebenarnya Tuhan tahu, Apa yang ada pada mereka. Termasuk lima roti, Dan dua ekor ikan yang ada. Bapak-Ibu saudara, Berapa yang ada padamu? Kita bisa lihat, Di dalam sepanjang Alkitab, Bagaimana Tuhan pakai, Ya rumus ini, Untuk memberkati pelayanan, Pekerjaan Tuhan. Berapa yang ada padamu? Ingat, Ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Dan Tuhan utus Musa, Tuhan berkata kepada Musa, Apa yang ada padamu? Hanya sebuah tongkat. Hanya tongkat saja, Apa yang bisa diharapkan, Daripada tongkat itu. Tetapi perhatikan bahwa, Ya dari tongkat yang kecil, Yang sederhana itu, Terjadi mujizat-mujizat yang besar. Hanya dari tongkat yang sederhana itu. Lalu kita ingat, Apa yang Elia katakan, Kepada janda di Sarfat. Ketika mereka krisis berkekurangan, Elia bertanya, Apa yang ada padamu? Lalu perhatikan bahwa, Mereka hanya bilang, Hanya minyak sedikit, Hanya tepung sedikit. Lalu dari tepung yang sedikit itu, Mereka serahkan itu, Dan diberkati, Sehingga perhatikan, Minyak itu terus mengalir. Dan makanan itu, Masih mereka makan, Sampai dua setengah tahun lagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Roti sedikit, Minyak sedikit, Artinya bahwa ini krisis yang besar-besaran. Tetapi kita melihat, Bahwa apa yang sedikit itu, Justru itu menjadi berkat yang besar. Lalu kemudian kita ingat tentang Elisa, Ketika seorang ibu mengadu kepada Elisa, Anak kami ini akan dibawa, Karena memang kami ada utang. Dan Elisa bertanya kepada ibu itu, Apa yang ada padamu? Elisa bilang, Hanya minyak sedikit, Di dalam buli-buli yang kecil. Lalu Elisa bilang, Pinjam jeriken jangan sedikit, Datang karena minyak itu akan mengalir. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, Minyak dari buli-buli yang kecil, Mengalir ke semua tempayan-tempayan yang ada. Padahal sebenarnya, Minyak itu mengalir dari tempayan yang besar, Baru mengalir ke dalam buli-buli. Tetapi ini terbalik, Dari buli-buli yang kecil, Minyak itu terus mengalir, Kepada tempayan-tempayan yang besar. Apa yang ada padamu? Berarti disini kita lihat, Tuhan tahu, Sesuatu yang ada pada kita, Dan apa yang ada pada kita, Mungkin ini kecil di hadapan orang lain, Mungkin ini tidak berguna, Mungkin ini tidak berarti, Tetapi yang, Apa yang ada pada kita itu, Sebenarnya itu potensi besar, Yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Dan di dalam Markus pasal 6 ini, Kita melihat, Yesus bertanya kepada murid-murid, Berapa yang ada padamu? Hanya lima roti dan dua ekor ikan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Lalu selanjutnya kita lihat, Memang perlu tindakan iman, Nah tindakan iman, Supaya kita melihat, Bagaimana Tuhan itu bekerja, Tuhan akan bekerja, Ketika kita bertindak dengan iman, Kita lakukan dengan iman, Kita jalankan dengan percaya, Penuh kepada Tuhan, Dan disini lima roti, Dua ekor ikan ini, Kita melihat, Bahwa Tuhan bilang, Bawah kemari, Dan kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, Bagaimana sehingga mujizat besar ini terjadi, Nah perhatikan bahwa, Ketika mujizat ini terjadi, Perhatikan bahwa ada lima hal yang penting, Bagaimana Tuhan minta, Mari bawa lima roti, Dua ekor ikan itu, Mereka serahkan itu kepada Tuhan, Dan ketika mereka serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan terima itu, Dan ketika Tuhan terima itu, Tuhan akan memberkatinya, Dan apa yang Tuhan memberkati, Rupanya itu menjadi, Berkat yang besar, Berarti caranya adalah, Yang pertama, Apa yang Tuhan minta, Kita harus berikan, Apa yang kita berikan kepada Tuhan, Pasti Tuhan akan terima, Dan apa yang Tuhan terima, Pasti Tuhan akan berkati, Dan apa yang Tuhan berkati, Itu pasti akan berguna, Bagi kita sendiri, Dan bagi orang lain, Bapak ibu saudara, Jadi harus ada tindakan iman, Tanpa tindakan iman, Kita tidak akan melihat, Kuasa Tuhan terjadi, Tanpa tindakan iman, Kita tidak akan melihat, Tuhan itu memberkati, Hidup kita, Orang lain, Pelayanan kita, Dan semua yang kita gumuli, Dan ini memang, Tidak gampang, Diperlukan iman yang sungguh-sungguh, Kita bertindak, Menyerahkan, Apa yang Tuhan minta, Perhatikan, Lima roti, Dua ekor ikan, Ini banyak kah, Ini sedikit sekali, Untuk kita saja, Mungkin kurang, Apalagi untuk banyak orang, Tapi Bapak ibu saudara, Seringkali dengan sedikit yang ada, Kita berat untuk bertindak dengan iman, Dengan apa yang ada, Yang sedikit, Yang kurang, Yang minus sekalipun, Membuat kita, Kadang susah untuk, Bertindak dengan iman, Padahal waktu kita bertindak, Kita lihat bagaimana, Luar biasa, Nah artinya begini, Bapak ibu saudara, Memang kita harus sadar, Kita harus, Akui, Bahwa terkadang, Kita sulit untuk bergerak, Sulit untuk bertindak, Karena memang kita, Sebenarnya ragu-ragu dengan Tuhan, Kita sebenarnya, Tidak percaya dengan Tuhan, Kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, Karena memang seringkali, Kita mau dipakai oleh Tuhan, Tapi kita bilang, Tuhan, Berkati saya dulu, Supaya, Saya bisa jadi berkat, Terlambat, Seringkali orang akan tunggu Tuhan, Bagaimana saya bisa melayani Tuhan, Bagaimana saya mau melayani Tuhan, Tuhan belum berkati saya, Berkati hidup saya, Keluarga saya, Pekerjaan saya, Berkati ekonomi saya, Berkati kesehatan saya, Terlambat, Bapak ibu tidak akan pernah maju-maju, Tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan, Bertindak dulu, Baru nanti semua itu terjadi, Kerjakan dulu, Baru nanti mujizat itu terjadi, Bergerak dulu, Jangan tunggu-tunggu, Jangan lipat tangan, Jangan lihat seputar kiri dan kanan, Jangan lihat kondisi, Lihat situasi, Situasi kondisi ini tidak menentu, Tapi bertindak dengan iman, Perhatikan waktu umat Allah menyeberang sungai Jericho, Tuhan bilang menyeberang, Kuduskan dirimu hari ini, Malam ini, Besok kamu akan lihat mujizat Tuhan, Dan rupanya benar, Sungai itu tidak kering, Mereka harus turun dulu, Jalan dulu, Masuk di dalam sungai itu dulu, Masuk sampai air itu mungkin batas lutut, Batas paha, Batas pinggang, Baru nanti air itu Tuhan hentikan, Berarti kalau tunggu air itu henti dulu, Baru lewat, Berarti tidak pernah mereka lihat mujizat Tuhan, Tapi jalan dulu, Bergerak dulu, Apa yang ada padamu, Itu yang akan Tuhan berkati, Jadi luar biasa, Bapak ibu saudara, Setelah kita setia dengan Tuhan, Yesus bilang begini, Ya orang yang setia dengan perkara yang kecil, Dia pasti akan setia juga dengan perkara yang besar, Artinya bahwa apa yang sedikit, Yang ada pada kita, Kita jalankan itu dengan setia, Serahkan itu kepada Tuhan, Percaya sungguh-sungguh, Beriman sungguh-sungguh, Bertindak, Dan lihat bagaimana kuasa Tuhan, Mujizat Tuhan itu, Terjadi daripada, Bagi kita, Nah bapak ibu saudara, Lalu perhatikan bahwa, Rupanya pelayanan itu, Dalam memujudkan kebutuhan jasmani itu, Juga diperlukan penataan, Harus ditata, Harus dimanage, Diatur, Sehingga yang sisa-sisa itu, Yang banyak-banyak itu, Tidak salah pakai, Artinya bapak ibu saudara, Bahwa perlu ada pengaturan yang baik, Pelayanan Tuhan itu harus diatur, Harus ditata, Harus ada orang yang atur itu, Sedemikian rupa, Perhatikan bahwa, Mereka disuruh duduk, Berkelompok-kelompok, Lalu berkat Tuhan itu terus mengalir, Murid membagi-bagikannya, Semua orang dapat, Mereka makan dengan puas, Makan dengan kenyang, Dan rupanya ada sisa-sisa, Sisa-sisa ini juga harus diatur dengan baik, Harus dikumpulkan dengan baik, Supaya tidak terjadi pembrosan, Supaya tidak salah di dalam menggunakannya, Bapak ibu yang Tuhan Yesus kasih, Perhatikan bahwa, Waktu Yesus ambil roti itu, Yesus dia pecahkan ya, Dia pecahkan, Setelah itu, Dia bagikan kepada murid-murid yang lain, Nah rupanya, Kata memecahkan itu, Itu hanya, Ya tensisnya itu auris, Hanya dilakukan satu kali saja, Satu kali Yesus memecahkan roti itu, Kemudian setelah itu, Yesus memberikan kepada murid-murid, Waktu Yesus memberikan kepada murid-murid, Perhatikan bahwa, Roti di tangan Tuhan, Itu tidak pernah habis, Waktu Yesus bagi kepada seorang, Roti tetap ada di tangan Tuhan, Roti itu terus dibagi, Dibagi, Dibagikan, Dibagikan, Roti di tangan Tuhan tidak pernah habis, Apa artinya? Artinya adalah, Di dalam tangan Tuhan, Ada persediaan yang tanpa batas, Amin, Di dalam tangan Tuhan, Ada persediaan yang tanpa batas, Tetapi di tangan kita, Sebanyak apapun yang ada di tangan kita, Pasti akan habis, Dan kita tidak akan sanggup, Untuk menjadi berkat, Ketika itu, Dengan tangan kita sendiri, Tetapi ketika tangan kita, Juga kita pegang tangan Tuhan, Maka dari tangan Tuhan, Tangan yang tidak pernah, Ada batas persediaan itu, Berkat itu akan terus mengalir, Berkat terus mengalir, Roti itu tidak pernah habis, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Maukah kita melihat pekerjaan Tuhan, Akan terus berkembang, Akan terus maju, Caranya adalah, Mari kita minta kepada Tuhan, Belas kasihan yang daripada Tuhan, Belas kasihan itu, Akan diwujudkan, Dengan tindakan-tindakan yang nyata, Untuk memenuhi kebutuhan jasmani, Orang lain, Dan memenuhi kebutuhan jasmani, Orang lain, Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, Setiap hamba Tuhan, Harus memperhatikan kebutuhan jasmani jemaatnya, Bukan itu maksudnya, Tetapi maksudnya disini, Adalah, Ketika kita melihat, Seseorang, Melihat orang lain, Membutuhkan pertolongan, Dan kita, Tahu bahwa kita bisa melakukannya, Maka kita harus melakukannya, Kita wajib melakukannya, Perhatikan bahwa seringkali, Kita menjadi anak-anak Tuhan, Yang egois, Kita menjadi orang-orang yang egois, Yang hanya melihat kepentingan, Diri kita sendiri, Melihat keperluan, Kebutuhan kita sendiri, Dan kita mengabaikan, Orang lain, Yang membutuhkan, Punya kebutuhan rohani, Punya kebutuhan jasmani, Bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Kamu harus memberikan, Mereka makan, Itu sebabnya, Bapak ibu, Harusnya kita berdoa begini, Tuhan, Buat saya gelisang, Kalau saya tahu, Ada orang di sekitar saya, Yang membutuhkan pertolongan, Dan saya bisa untuk menolong, Tuhan buat saya gelisang, Buat saya tidak tenang, Buat saya tidak nyaman, Dan mampukan saya untuk, Menjadi solusi daripada, Keperluan orang itu, Bapak ibu, Kita harus jadi berkat, Apapun keadaan dan situasi kita, Apa yang ada padamu, Kita harus jadi berkat, Untuk orang lain, Mari bapak ibu saudara, Pandang Tuhan yang maha, Baik itu, Maha kuasa itu, Tuhan yang akan memberkati kita semua, Tuhan yang akan mencukupkan, Memprovide semua yang kita perlukan, Di dalam kita, Melayani dia, Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak ibu, Maha kuasa itu, Maha kuasa itu, Jadi? Maha kuasa itu,